Berkali-kali viral diunggah ke media sosial karena kondisinya rusak berat, kondisi jalan kabupaten sepanjang 7 km di Jember, Jawa Timur, hingga kini masih belum ada upaya perbaikan. Padahal badan jalan yang kemudian akrab disebut warga sebagai jiklongan sewu atau lubang seribu sudah seringkali mengakibatkan kecelakaan. Inilah salah satu unggahan foto di media sosial tentang kondisi jalan kabupaten di kecamatan Ambulu Jember yang rusak berat. Dalam foto terlihat sejumlah kendaraan melintas di badan jalan yang kondisinya dipenuhi lubang berisi air ketika hujan datang. Warga bahkan menamakan jalur tersebut dengan istilah jiklongan sewu atau lubang seribu. Meski telah berkali-kali diunggah ke media sosial dan mengundang banyak komentar, namun hingga kini masih belum ada upaya perbaikan. Terus-menerus ditimbun oleh pasir dan tanah untuk menutup lubang, badan jalan sepanjang sekitar 7 km yang tadinya berasfal tersebut kini berubah seperti jalan makadam berbatu di pinggir pegunungan. Seluruh jenis kendaraan yang melintas harus berjalan terseok-seok. Jika tidak hati-hati, kendaraan bisa terperosok lubang dan rusak. Badan jalan berubah dipenuhi lumpur saat hujan, namun beda lagi jika saat kemarau. Jalan utama penghubung kecamatan Ambulu dan Tempurja ini dipastikan berdebu. Menurut pedagang di pinggir jalan, kerusakan jalan ini sebenarnya sudah terjadi sejak 2 tahun lalu dan kondisinya kian hari kian parah. Bahkan sudah tak terhitung berapa jumlah pengendara yang menjadi korban karena terjatuh. Yang lewat sini apa saja kendaraan biasanya? Yang lewat sini apa saja kendaraan biasanya? Bu. Terus mobil-mobil besar itu teronton-teronton ini banyak itu. Seberapa panjang? Sampai mana ini, Bu? Sampai ke pohon beringin. Rusak parah itu ya? Ibu sendiri jualan gimana, Bu, di sini, Bu? Ya, tiap harinya aku tebu bersih-bersih terus ya. Tebunya banyak. Baru nyiram kalau pagi tore nyiram. Saat dikonfirmasi melalui telepon, Dinas Kominfo Kabupaten Jember mengaku bahwa proses lelang perbaikan infrastruktur jalan dimulai pada awal November mendatang. Selanjutnya perbaikan jalan pun akan segera dikebut guna memenuhi target perbaikan jalan rusak sepanjang 1.000 km di wilayah Kabupaten Jember. Dari Ambulu, Baru Al-Shalfi mengabarkan untuk KCTV.